Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat pada Januari 2024 Bangka Belitung mengalami inflasi tahunan sebesar 1,21 persen. Angka tersebut menjadikan Babel sebagai provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga Usai memaparkan rilis berita resmi statistik di Pangkal Pinang Kamis 1 Februari mengatakan komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi yakni beras, sigaret keretek mesin, sawi hijau, bawang putih, dan angkutan udara. Toto menyebut rendahnya angka inflasi tersebut berkat upaya yang dilakukan pemerintah provinsi bersama sejumlah pihak dalam mengendalikan harga. Dari polda itu turun sehingga menyebabkan kestabilan harga itu terkendali. Kita patut bersyukur sekaligus ini merupakan tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota karena biasanya mempertahankan itu jauh lebih berat daripada mencapainya. Oleh karena itu, Safrizal menyatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti dan menganalisa catatan-catatan dari rilis BPS bersama pemerintah kabupaten kota guna mengendalikan inflasi ke depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Candrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, Mewartakan.